Intro Anggota DPRD Kalimantan Tenggah, Lohing Simon menegaskan akan pengembalian WNN tentang pelimpahan perizinan pertambangan mineral untuk kembali ke daerah merupakan salah satu desakan yang ditunjukkan ke pemerintah pusat oleh pemerintah daerah Kalimantan Tenggah pada Senin 6 Juni 2022 Komisi 2 baru-baru ini berdiskusi bersama dengan Kepala Dinas SDM dan PTSP Kalteng Dalam pertemuan tersebut anggota DPRD Kalteng, Lohing Simon meresak pemerintah daerah membuat surat ke Kementerian ESDM supaya mengembalikan WNN tersebut ke daerah Politisi PDI Perjuangan Kalimantan Tenggah ini menegaskan kebijakan pengembalian tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Tenggah Sehingga kami salah satu waktu itu bulan puber hari berdiskusi Komisi 2 Kepala Dinas SDM dan PTSP Dan saya mendesak bahwa pemerintah daerah membuat surat Nah sehingga dibuatlah surat oleh pengubernur of itu Arti mendesak Kementerian ESDM supaya mengembalikan Jadi disini saya jelaskan bahwa pengembalian itu adalah salah satu upaya desakan dari pemerintah daerah Kalteng Dan saya mengantar waktu itu dengan Kepala Dinas 3 tadi Kita memberikan apresiasi dari Kementerian bahwa Keinginan penggubernur Kalteng itu bisa direalisasikan Nah itu cerita yang sebenarnya ya Salah satu andil pengembalian itu adalah desakan Gubernur Kalimantan Tenggah Jadi sebenarnya semua galianci itu Pemerintah Kabupaten itu sudah punya pedak semua Itu adalah bagian daripada retribusi Jadi sekarang pemerintah daerah Kepala Dinas SDM bisa menerima retribusi Dan ini kan semuanya legal Dengan legal ini wajib mereka ada kontribusi sesuai pedak Diokupaten punya itu pedak retribusi tentang galianci atau tarif masing-masing Selain itu dirinya menuturkan telah menyampaikan aspirasi tersebut ke Dewan Energi Nasional atau DEN Saat melakukan pertemuan di Sekretariat DPRD Kalteng di bulan Maret lalu Dirinya mengajak berbagai kalangan agar patut bersyukur Bahwa keinginan Gubernur Kalimantan Tenggah Sugianto Sabran Bisa direalisasikan oleh pemerintah pusat Dari Kota Palanggaraya, Hari Raimondo melaporkan